Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Channel Budaya Pelembang Darussalam Bertemu lagi kita di Bahasan tentang Budaya Pelembang Darussalam Hari ini kita khusus membahas Tentang Adat Tepung Tawar Perdamaian Yaitu Satu adat Untuk resolusi konflik Atau Istilahwam Pelembang Bedami Bedami melalui Tepung Tawar, ini tradisi Adat yang sudah turun-temurun Dan umumnya Di Budaya Melayu Itu dipakai Tepung Tawar Ini, Tepung Tawar Perdamaian, tapi Macam-macam juga Tepung Tawar Kalau di Budaya Melayu, sejak kelahiran Sampai kematian, ada Tepung Tawarnya juga kan Malah sebelum lahir Ada Tepung Tawar 7 bulanan, misalnya Malahir Hitanan, ada Tepung Tawar, Tolak Balak, dan sebagainya Nah, di Pelembang mengenal tiga Tepung Tawar yang sering dilakukan Tepung Tawar Tolak Balak Tepung Tawar Pernikahan Resepsi Pernikahan, yang nyacapin dengan ulangi itu ya Dan kemudian Tepung Tawar Perdamaian Dan hari ini kita angkat Tepung Tawar Perdamaian Atau istilah Wong Plembang, Tepung Tawar Bedami Canggung Bedami, Wong Plembang Karena kalau ada misalnya Konflik antara satu Personal, atau dengan personal Atau si Kewong dengan Wong lain Maka di Apa namanya dia sih? Untuk Tepung Tawar, secara Pemusawarah Mubakar Nah, itu yang akan kita bahas hari ini Nah, yang membahas ini Para sesepuh Kesultanan Pelembang Tarus Salam Di sebelah kiri saya adalah Panembahan Raden Husin Di sini sesepuh kami Terutama dalam hal Beladiri ya Beladiri Pencak Plembang Ini pakarnya Kemudian di sebelah kiri ada Pangeran Suryo Kesumo Abdul Gopar ya Sesepuh kami Dan sering mengarahkan kami Terutama dalam bidang sosial Kebudayaan di Apa, di Palembang Tarus Salam Dan Pangeran Mas'ud Atau kami Supaya lebih Apa Mas'ud ya Kami panggil Apa Mas'ud Tokoh adat Di Palembang Dan kita akan Ngobrol ini ya Atau berdialog tentang Tepung Tawar Seputan Tepung Tawar Perdamaian ini Dan di hadapan kita ada sudah Peralatan Tepung Tawar Perdamaian Nanti akan dijelaskan Tapi sebelum kita jelaskan ini Anu, apa-apa Ya Cuba dulu jelaskan apa Apa sebenarnya Tepung Tawar Perdamaian itu Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Arti Tepung Tawar ini Adalah Perdamaian Antara Dua belah pihak Yang sedang ricu Atau sedang kemalah Ada suatu saat Ada wang dua Sedang berbalah Kemudian Itu dipisah Setelah dipisah Satu sama lain Itu ada wang yang misahnya Kemudian dirundingkan Ke dua belah pihak Yang berbalah tadi Dirundingkan dengan Keluarga Satunya dan keluarga yang kedua Kemudian sudah ada kata sepakat Katanya anak kami ini Atau keluarga kami ini Yang sudah Berbalah tadi Kami ini nak berdamai Jadi tidak Merasa ada denderman lagi Jadi Cak mana katanya itu Nak Ngadakan perdamaian ini Jadi kita tahu lah Bahwa Kalau ngadakan perdamaian itu Apakah sudah cakap Kita panggil Kedua wang dua Wang dua yang sedang Berbalah tadi Setelah kita panggil Kamu itu nak berdamai Atau tidak Soal apabila sudah Didamaikan Kamu itu disilam Dengan tepung tawar Tepung tawar inilah Yang menjadi Adat kita Jadi kamu tidak bisa mendendam Kepada korban Korban juga tidak Baca lagi Dendam ke Pelaku Jadi habisan Habisan Tapi Apabila Kamu Masih berdendam Kedua belah pihak itu Nanti akan mendapat balak Yang lebih besar Daripada yang kamu lakukan Sekarang ini Oh itu baik Jadi Setelah itu Abisan lah ya Kalau masih ada salah Kamu akan dapat balak Macam itu ya Kemudian Dari Kedua belah pihak tadi Kalau kami Memang benar Jika kami tanyui Jika kami rundingi Dalamnya nak berdamai Jadi kalau Dalam berdamai Kita Mengadakan Tepung tawar Tepung tawar ini Adalah Kunyit Sama Berat Ditumbuh Dihaluskan Ini kan tidak halus Mestinya lebih halus Jadi Bermisah Ya Dan kedua Campuran daripada Berat kunyit tadi Adalah Kembang tujuwarno Atau bunga tujuwarno Nah inilah bunga tujuwarno Jadi Hantarnya kembang mawar Dan lain-lain Hingga cukup Tujuh Nah inilah Yang menjadi simbol Perdamaian Jadi Apabila sudah Dikasih Atau Dikunjui Dengan kembang Sama itu tadi Jadi sudah Tidak bisa berbala lagi Kembang itu Basing Apa Mau mana Nah kalau kembangnya Yang penting Tujuh Warno Tujuh Warno ya Tapi yang Lazimnya itu Biasanya Kembang apa Mawar Kembang mawar Merah Mawar putih Mawar putih Melati kuncup Melati Mekar Kenango Kenango Cepako Kenango ini Apa Cepako Salok Itu Biasanya Tapi kalau Tidakati Misalnya Kembang Yang penting Tujuh Tujuh Warno Jadi inilah Yang kita bawa Tujuh Warno Dan ini Kagek Kita Menjuri Banyu Masuk Mangkuk Masuk Mangkuk Itu Yalah Ini Ada Ada Jeruk Jeruk Dikit Ya Jeruk Jeruk Purut Jeruk Purut Nah Inilah Kagek Ini Kita Rauke Di muka Masing-masing Bukan untuk Keramas Juga Iya Keramas Tapi Di depan Kita Itulah Jadi Begitu Kita Selesailah Selesailah Banyaknya Bisa Terulang Lagi Kita Bermohon Kepada Di muka Banyunya Ngelir Sambil Kita Berdoa Siapa Yang Nusap Itu Yang Pemangku Adat Pemangku Adat Bukan Misalnya Tadi Misalnya Ada Pelaku Tadi Yang Itu Dia Datang Dengusap Itu Boleh Itu Boleh Boleh Juga Tapi Yang Dimulai Oleh Yang Pemangku Adat Yang Ini Tadi Di Hamburger Kemudian Ini Selesai Sampai Pembangun Jadi Ini Kita Hamburger Lagi Di Palah Masing-masing Berdua Yang Tepung Kawar Tadi Dan Disaksikan Dua Orang Saksi Jadi Bukan Kita Bukan Ada Saksi Siapa pun Sakitnya Itu Yang Tua Tua Kita Terus Yang Ini Yang Baling Lemak Sudah Selesai Sudah Selesai Kita Ngadukan Ini Sudah Kita Jauhkan Marilah Kita Makan Sambu-sambu Dimakan Sambu-sambu Didului Didului Oleh Didahului Oleh Korban Dengan Pelaku Ini Bukan Didulangi Dengan Korban Kita Yang Pemangku Adat Tadi Pemangku Adat Dulangi Dengan Korban Korban Sedikit Dulu Disuapi Disuapi Disaksikan Oleh Dua Saksi Tadi Betu Adat Bapak Pelaku Nak Dulangi Juga Boleh Boleh Kagek Selesai Itu Kemudian Setelah Kita Dulangi Sama 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 Dari Disaksikan Oleh Bung Dari Dan Pemangku Adat Dari Selesai Itu Selesai Apalagi Acara Sudah Doa 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 Penting Doa Doa Selamat Selamat Yang Biasa Kita Makan Berkahnya Allahumma Inna Nas'alu Kesalamatan Kijin Wa Agiatan Fil Jasad Wagiatan Fil Ilmi Wabarakatan Fil Wizqi Wataubatan Qoblal Ma'ut Warahmatan Fil Ma'ut Wa Marfi Rata Ba'dal Ma'ut Allahumma' Hawin Alain Nafi Sakarat Ma'ut Wa Nani Taminan Nari Afwa In Alisa Rabbana Laduzul Kulubana Ba'da Idhada Idhana Haplana Laduz Karah Rahmatan Innaka Antal Wahab Rabbana Adina Fit Dunya Hassanah Wabil Ahirati Hassanah Wakina Azab Anar Wakina Azab Anar Wakina Azab Anar Assalamuala Sayyidina Muhammad Wa'ala 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 Alhamdulillah Wa'ala Minta Allah Wa'ala Wa'ala Sudah doa Selamat Sudah Katanya Ada Sepakatanya Misalnya Kalau Bebalak Ada Angkenang Angkenang Yang ini Kalau Yang 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 Jadi Kalau Tadi Tidak Kenal Jadi Kenal Jadi Keluarga Dekat Seandainya Dia Masih Keluarga Juga Tambah Dekat Lagi Boleh Saling Dendeman Dendeman Itu Caronya Kiro Kiro Apo Makno Ini Simbol Simbol Filosofis Simbol Simbol Dengan Ada Tepung Tawar Sudah Agak Ngerim Emosi Jadi Waktu Ngomong Sebenarnya Kalau Ngomong Tepung Tawar Sudah Berdami Berdami Sudah Berdami Ada Anu Iya Dan Tepung Tawari Kalau Jadi Ada Biaya Itu Ditanggung Oleh Kedua Kalau Misalnya Lugoh Pengobatannya Itu Ditanggung Oleh Siapa Yang Becat Kepala Siapa Yang Lugoh Siapa Yang Lugoh Yang Yang Nanggung Sampai Sembuh Yang Bebalah Budak Kecil Sama Budak Kecil Atau Yang Besar Sama Baik Sama Baik Yang Tua Bebalah Kalau Misalnya Yang Bebalah Ini Tua Ada Punya Anak Dia Bebalah Tidak Tidak Paca Mencari Duit Itu Memang Ditanggung Oleh Yang Pelaku Selam Dia Paca Itu Tapi Ada Biayanya Ada Biayanya Tapi Kesepakatan Soalnya Kalau Kita Teken Biayanya Harus Cagung Itu Besar Biayanya Uang Yang Pelaku Tadi Tidak Jualan 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 Kasus Jadi Tidak Mampu Akhirnya Berdendam Lagi Kita Takut Sumpah Dia Sumpah Dia Berbalah Dia Tombat Ayo Bakir Pendapat Anu Pangeran Suriok Sumpah Apa Kiro Makno Tepung Tawar Tepung Tawar Itu Banyak Keguna Sebagai Simbol Pertanda Bahwa Kita Berdamai Kemudian Kalau Pengantin Kalau Pengantin Lanang Ini Pengantin Datang Ke Tempat Pengantin Betino Itu Disimpul Jukuh Artinya Disampir Baik Kalau Kita Artikan Tempat Jadi Diartikan Dengan Yang Mubarak Lagi Masing Masing Menyampir Baik Pendamaian Itu Niat Baik Simbol Ngomong Tepung Tawar Tepung Tawar 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 Masih Makan Makan Pokok Jadi Sumber Kidup Sumber Kidup Jadi Sumber Kidupan Ada kebetulan Kita Untuk Berdamai Ada Niat Berdamai Ada 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 Pengalaman 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 Terbung Tawar Masih Mudo Dulu Mungkin Bep Balak Itu Misalnya Ada Ada Yang Macam Ini Habarnya Dulu Ada Kesultanan Juga Pernah Memediasi Bep Balak Cerita Ada Itu Waktu Itu Ada Pertarungan Balak Antara Kelurahan 27 Lir Sama Kelurahan 22 Lir Jadi Mereka Itu Ngadap Sultan Bahwa Kami Ini Babala Dames Sebagainya Dipanggil Sultan Nasihat Sultan Mereka Setuju Sudah Ada Acara Seperti Ini Itu Dua Kali Kami Itu Pertama Yang 27 Sama 22 Yang Siko Itu 30 Lir Sama 30 Lir Ada Juga Sampai Luko Itu Bebalas Ada Yang Bengembai Bengembai Jadi Diselesaikan Juga Tapi Di rumah Mereka Kami Utusan Karena Sultan Dia Selang Dinas Jadi Kami Diutusnya Untuk Menyesuaikan Masalah Itu Jadi Mewakili Jadi Itu Buat acara Seperti Ini Alhamdulillah Peristiwa Peristiwa itu Sampai Sekarang Sudah 10 Tahun Lebih Tidak Kejadilan Ada Keberkatannya Ada Peristiwa Yang Disatu Ilir Kalau Tidak Ada Perdamaian Sampai Sekarang Pecai Berendeman Tidak 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 Salah Satu Dari Hikmah Dari Tepung Tawar Belajar Dari Pengalaman Tadi Justru Tidak Dukati Dari Keberkatan Amat Makan Pengalaman Masih Mudo Pernah Mecat Kepala Uwong Sering Sering Selesai Inilah Tawar Tawar Ini Juga Iya 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 Nah Jadi Ini Kalau Makan Makan Ini Kita Apa Namanya Kita Kena Melestarikan Main Jadi Kapan Terakhir Tepung Tawar Ini Tahun Berapa Itu Peristiwa Terakhir Itu Rupo Tahun Tampai Peristiwa 27 23 30 30 Dan Terakhir Kejadian Satu Ilir Sudah Ganti Peristiwaan Damai Sampai Sekarang Anu Apa Ini Pecah Pecah Ini Apanya Pecah Dari Selesai Saling Apa Setahun Itu Tahun Tahun 2000 Tiga Tahun Sudah Disini Kalau 2003 Masih Di Ada Ya 2004 Jadi Kira-kira Itulah Ini Adalah Jarang Setahu Apa Masuk Masih Masih Galak Di Kampung Kampung Tunggak WK Yang Cik Ada Di Antaranya Apa Sudah Pernah Mendamaikan Tahun 1990 1990 1990 Itu 2000 Terakhir 1990 1990 Itu Kejadian Di Tanjung Barangan Jadi Ada Salah Sekampung Terakhir Berbala Berbala Benar Tujah Jadi Pada Waktu Itu Yang Anggap Abah Ini Banyak Kawan Prima Jadi Dengan Adanya Berbala Jadi Untuk Datang Dengan Abah Katanya Emang Nak Minta Tolong Katanya Itu Tak Tolong Apa Kawan Kita Berbala Katanya Ini Kalau Tak Cepat Dihankan Perang Antara Kampung Ya Ya Karena Kawan Ini Masih 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 Jadi Kena Kapak Ini Masih 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 Tahun 1990 Alhamdulillah Sampai Sekarang Dua-duanya Bagus Sampai Berdoluran Tadi Berdoluran Tadi Nanti Disebut Kearifan Lokal Ya Kearifan Lokal Tapi Juga Banyak Kalau Kulau Perhatikan Ini Ini Orang Berdami Pakai Surat Segel Seperti PRT Misalnya Tidak Dua Maki-Maki Ini Ada Sudah Berdami Baik Anaknya Bebala Berdami 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 Buat Serat Segel Di Atas Metray Ada Juga Semacam Itu Kebanyakan Macam Itu Bagus Ini Sebenarnya Terserah Dengan Kedua Pelatiha Kalau Kedua Pelatiha Setuju Dengan Caru Kita Lama Ini Sebaik Dan Ini Juga Kali Ini Termasuk Jumbo Ini Kan Bisa Bisa Jarang Itu Menurut Aku Pola Pikir Kalau Dulu Waktu Kami Kecil Jangan Berdoso Takut Sekarang Takut Lain Kecil Jangan Berdoso Bajet Tuhan Takut Kecil Sekarang Tumpur Jadi Perubahan Budaya Pergeser Itu Jadi Bagaimana Itu Dipelihara Lembaga Adat Ini Lembaga Adat Kita Lembaga Adat Ini Jangan Dipolitisir Ada Benar Kita Ngomong Secara Kekeluaran Penuh Ini Lembaga Adat Kita Adat Jaman Kuning Kuning Terlalu banyak Urusah Terlalu banyak Urusah Yang sebaiknya Mulai Daripada Adat Ini Dari Kita Inilah Yang mulai Karena Kalau Kita Ngomong Luar Luar Ini Banyak Cuek Sudah Lagi Pakai Turan Sudah Selesai Itu Jadi Berarti Dia memang Percat Selesai Jadi tugas Kesultanan Pelembang Untuk Melestarikan Ini Memperkuat Adat Sejak Kapan Kira Kira Adat Tidak Digunuh Dulu Kita Ada Perubahan Dulu Kita Ada Kepala Kampung Apa Sejak Berubah Dari Kepala Kampung Ke Kelurahan Kira-kira Di Kelurahan Di Kepala Kampung Masih Jadi Ada Beda Antara Kepala Kampung Dengan Kelurahan Kalau Kepala Kampung Masih Beradab Masih Beradab Kampung Kepala Kampung Itu Diganti Kelurahan Mulai Kurang Karena Dia memang Tidak Ngurusin Adat Kalau Waktu Kampung Ada 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 Fungsinya Memang Ada 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 Jadi Kampung Dia Juga Pacak Menjadi Wadat Macam Ini Karena Dia punya Kekuasaan Kekuasaan Jadi Memaksakan Jadi Kelurahan Lurahan Ini Cuma Ngurusi Administrasi Ngurusi KTP Contohnya Begini Kalau Dia Lurahan Di Pusmi Nilir Lurahan Di Talang Jambi Atau Di Memang Nah Datang Itu Masa Bukan Penduduk Setempat Kalau Kepala Kampung Penduduk Setempat Dipilih Dipilih Kampung Dipilih Kampung Kemudian Nasib Baik Kampung Dinaik Kelurah Dikaji Perubahan Perubahan Disitu Ya Ditunggah Politik Lama Jadi Kita Kacau Jadi Kita Paca Di Pembubaran Kampung Kampung Tahun 83 83 Kebawah Kampung Kalau Dulus Margo Sira Kemudian 83 Diubah Jadi Desa Perubah Nanti Kita Juga Macam Itu Rato Rato Sejak Perubahan Itu Adat Makin Merosol Makin Hilang Karena Yang Nyago Yang Ngandang Yang Mageri Adat Istiadat Itu Kalau Kita Melasarkan Apa Kira Strategi Kedepan Kalau Di setiap Kelurahan Itu Kita Ada Adat Ada Tiga Pembinaan Sekarang Pembinaan Ada Di Kampung Itu Kan Pemerintah Bukan Kesultanan Itu Masalahnya Kalau Sana Diberikan Kesempatan Kesultanan Ikut Campur Dalam Hal itu Paling Tidak Urun Membu Ini Tidak Kebicaraan Semata-mata Dari Plank Port Jadi Harusnya Ada Peran Dari Kesultanan Tidak Makanya Kita Ada Gug Gug Itu Salah Satu Strategi Kita Pertama Ada Lagi Harapan Kita Apa Tepung Tawar Ini Berjalan Harapan Kita Untuk Memulai Cara Pengembangan Adat Budaya Kita 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 Ini Yang Berada Di Sultanan Pemang Darussalam Kita Yang 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 Kita Mempunyai Gug Dan Mempunyai Anggota Anggota Mungkin Suatu Ada Posisi Kita Panggil Walaupun Dia Datang Kita Panggil Asal Tahu Nanti Situ Kita Mulai Kalau Kita Panggil Dia Tahu Sampai